Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat pimpinan dalam rangka mengevaluasi kinerja triwulan 3 tahun 2023. Pada rapat tersebut, Penjabat Gubernur Sulbar kecewa dengan capaian realisasi anggaran yang baru mencapai 66,2% dari target 89% masing-masing OPD. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat pimpinan dalam rangka mengevaluasi kinerja triwulan 3 tahun 2023. Dalam rapat evaluasi ini, Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Sudan Arifakrulo tak bisa menyembunyikan kekecewaannya usai membaca laporan kinerja OPD. Sudan mengaku sedih melihat laporan kinerja OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat triwulan 3 lantaran program yang didorong ke OPD tidak terlaksana dengan baik dan target yang disepakati jauh dari harapan. Menurut mantan Dirjen Duk Capil Kemendakri ini, beberapa program punggulan yang dijalankan masing-masing OPD masih sangat sedikit, bahkan porsinya sangat kecil yang berdampak langsung ke masyarakat. Penilaian Sudan sudah disampaikan dengan mengambil sampling pada OPD seperti dinas perkebunan misalnya. Dengan program pembagian bibit kakao dan kopi hanya menghabiskan anggaran 1,4 miliar dari pagu sebesar 17 miliar. Contoh lain adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sulawesi Barat. Dengan tiga program munggulan hanya menghabiskan 7,3 miliar dari pagu Rp201 miliar. Jadi rapim ini adalah untuk mengecek progres dan hasil-hasil kinerja selama 9 bulan dari Januari sampai dengan September. Sehingga kita tahu bagian-bagian mana yang bisa membuat masyarakat itu bahagia program pemerintah. Karena tugas pemerintah yang utama adalah melahirkan masyarakat dan membuat masyarakat bahagia dengan programnya. Jadi Pemprov tidak boleh bekerja untuk dirinya sendiri. Untuk diketahui, hingga triwulan tiga capaian realisasi program OPD pemerintah Provinsi Sulawesi Barat baru berada di kisaran 713 persen. Sedangkan realisasi anggaran baru mencapai 66,2 persen dari target masing-masing sebesar 89 persen. Melalui rapat evaluasi ini, Sudan meminta agar APBD tahun 2024 fokus pada program yang berdampak langsung ke masyarakat sedangkan program yang tidak berdampak langsung dikurangi. Selain itu, Sudan juga meminta setiap program harus terarah pada empat poin target prioritas, yakni peningkatan kemandirian ekonomi, pembangunan manusia yang unggul dan berbudaya, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, dan mewujudkan pemerintah yang baik bersih dan berwipawah. Dari Mamuju, Tim Liputan, Aijus TV, Polatokan.